My daddy is a hero Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Hari ini kita bakal ngebahas satu kasus yang terjadi baru saja di 2018 Aku mulai mengenal kasus ini di akhir tahun 2018, sekitar November-Desember Dan ini adalah salah satu kasus baru yang membuat aku, for lack of a better word, obsessed Selama berbulan-bulan, setiap hari, aku ngulik kasus ini And it was to the point, sampai point dimana teman-teman aku, Ruthvi, Bram, semua kayak nanya Kenapa kamu so obsessed with this case? Kenapa kamu obsesi banget sama kasus ini? Dan ini sebenarnya udah mau dibahas sejak awal tahun Cuma di awal tahun, ada beberapa detail yang masih belum di-confessed, masih belum dibeberkan Dan aku tahu detail itu bakal terlekapi sooner or later Pasti akan ada pengakuan, makanya kita tunggu Dan ketika aku mengenal suatu kasus, biasanya aku menunggu dulu sampai viewers aku siap Kayak kalau misalkan aku udah liat satu atau dua request, baru aku buat videonya Dan ada beberapa dari kalian yang udah request, thank God Karena aku udah simpan ini terlalu lama dari kalian Dan hari ini kita bakal ngomongin The Watts Family Homicide Pembunuhan kejam keluarga Watts Dan teori-teori yang ada di sekitarnya So without any further ado, stop senyum-senyum Shit's about to go down Oke kayak tadi aku bilang, aku udah ngikutin kasus ini lumayan lama Jadi sedikit sulit buat kita untuk menstruktur skrip video ini Karena sebenarnya kita bisa jelasin ini dengan banyak cara Tapi aku putuskan untuk memberitahu kalian Dengan cara yang sama aku mengetahui tentang kasus ini Dan mungkin aku bisa menjelaskan kenapa aku bisa senyangkut itu sama kasus ini Yang terlibat dalam kasus ini adalah Chris Watts, 33 tahun Istrinya Shannon Watts, 34 tahun Anak mereka Bella Watts yang baru sejam 4 tahun Dan Celeste atau Sissy Watts, 3 tahun Ada juga Miss Nicole Kessinger yang merupakan mistress Dan Miss Nicole Atkinson yang merupakan sahabatnya Shannon Juga ada keluarga Watts yang merupakan orang tua Chris Dan keluarga Razek yang merupakan orang tua Shannon So oke, suatu hari aku lagi browsing di Youtube As you would, aku lagi lihat cerita-cerita tentang true crimes Video-video forensik dan sebagainya Dan aku ketemu satu video Video ini adalah video kamera badan dari seorang polisi Dan video ini diambil pada 13 Agustus tahun 2018 Polisi ini datang ke satu rumah setelah dipanggil oleh seorang perempuan bernama Nicole Atkinson Sang polisi pun diutus ke 2825 Saratoga Trail di Colorado, Amerika Serikat Nicole Atkinson ini nelfon polisi untuk datang ke rumah temannya Shannon Watts Nicole bilang bahwa si Shannon ini rumahnya kekunci Tapi mobilnya masih ada di dalam garasi Dan garasinya pun terkunci Nicole bilang sama Pak Polisi Pak Polisi, sahabat saya si Shannon ini Lagi hamil 15 minggu Dan punya anak 2 kecil Perempuan Tadi pagi saya baru mengantarkan dia pulang sekitar jam 1.48 pagi Sesaat setelah mereka pulang dari satu bisnis trip Untuk kepentingan perusahaan di mana mereka bekerja Thrive Dan pas pulang ini kayaknya Shannon lagi gak enak badan Sekarang diketok-ketok kok dia gak buka Dan gak ada suara dari dalam Nicole juga bilang bahwa Shannon gak ngangkat telpon Gak bales SMS Dan juga melewati janji pertemuan dengan dokternya Nicole sama anak laki-lakinya Nicholas Pergi ke rumahnya si Shannon ini Karena dia merasa cemas akan sahabatnya Sebelum menghubungi polisi Nicole sudah mencoba menghubungi suami Shannon Chris Dan memintanya untuk cepat kembali dari kantornya Dan mengecek keadaan Shannon Namun Chris ini ditungguin udah lama gak balik-balik Makanya Nicole akhirnya telpon polisi Untuk membantu Setelah ditelepon sama Nicole Pak polisi pun datang Dia mencoba membuka pintu depan Dan pintunya sedikit terbuka Tapi keliatan kayak dikaitkan dari dalam Tau gak ya Kayak safe lock dari dalam Jadi gak bisa bener-bener terbuka pintunya Ketika polisi pun mengumumkan keberadaannya Kayak hello police department is here Gak ada orang yang menjawab dari dalam Semua jendela dan pintu lainnya pun terkunci Nicole lalu cerita sama pak polisi Ini saya udah telpon suaminya dari tadi Si Chris Tapi dia selalu bilang kayak Oh setengah jam lagi Atau 5 menit lagi Atau 15 menit Kayak waktu kedatangannya berbeda-beda Mungkin dia sedang sibuk Pak polisi pun akhirnya menelpon Chris Watts Dan meminta kode garasinya Ditelepon Chris tidak terdengar panik Atau terburu-buru Dia bilang bahwa dia tinggal 5 menit lagi sampai Ketika Chris sampai Mereka pun membuka pintunya Masuk dari garasi Dan mencoba mengecek keadaan Shenan dan kedua anaknya Celeste dan Bella Chris memberikan persetujuan Kepada polisi Untuk mengecek seluruh rumahnya Ketika polisi menggeledah isi rumahnya Tidak ditemukan Shenan, Bella Ataupun Celeste Chris sempat menemukan cincin pernikahan Shenan Yang dia taruh di pinggir meja samping tempat tidurnya Chris sempat bilang bahwa dia dan istrinya Sedang berantem dan berpikir untuk bercerai Tapi tas tangan Shenan masih ada di meja dapur Bersama dengan obat-obatan Celeste Yang dia harus minum setiap hari HP Shenan yang ditemukan Pun diambil sama polisi Untuk diinvestigasi Tidak ada telpon masuk atau keluar Pagi itu Polisi pun meminta detektif Baumhover Untuk datang ke rumah tersebut Pada saat polisi sedang menggeledah rumah Tetangga Chris sendiri Datang dan bilang Oh by the way guys Rumah saya mempunyai CCTV Jadi kita bisa ngeliat apa yang terjadi Di pagi hari itu Dan ini adalah poin dimana Things are starting to get weird Bukan karena videonya Tapi reaksi sang ayah Yang kehilangan dua putrinya Saat menonton video CCTV tersebut What do you think? Ada satu hal lainnya yang ada di CCTV ini Yang kita bakal bahas nanti di belakang We'll go back to it Untuk sekarang kita lanjut Oke now tiba-tiba hujan Kenapa setiap shooting neror hujan Gak tau Tapi atmosfernya jadi lebih seram So it's okay Alright kita lanjut Ini adalah alivinya Chris Watts Chris menyatakan bahwa Shannon pulang dari perjalanan bisnisnya Pada jam 2 pagi Chris sedang tidur Ketika dia baru sampai rumah Chris lalu terbangun Pada jam 5 pagi Dan bersiap-siap Untuk berangkat kerja Lalu mereka berbincang Tentang perceraian Chris menyatakan bahwa Perbincangannya sangat tenang Dan tak ada debat Namun Perbincangan itu sangat emosional Chris juga menyatakan bahwa Shannon dan Chris sudah Berbincang tentang perceraian mereka Untuk beberapa minggu Chris menyatakan bahwa Pada jam 5.27 Ia memundurkan Mobil pickup trucknya Kedepan garasi Untuk memuat Peralatannya Dan berangkat kerja So Setelah pak polisi Yang tadi di awal itu pulang Kasus ini menjadi Kasus missing person Well technically missing people Karena ada 3 orang Yang hilang Ada Shannon Bella Dan Sissy Chris Watts Juga sempat Memberikan beberapa Interview Untuk outlet-outlet media Chris memohon Anak-anaknya untuk cepat pulang Tapi dia tidak terlihat Sedih Panik Dan dia selalu mengatakan Those girls Anak-anak itu Bukan my girls Anak-anak saya Dia selalu bilang Those girls So sehari setelah Shenan, Bella Dan Celeste Menghilang Chris pun dipanggil Oleh Kepolisian Untuk di interview So ini adalah Interview yang sangat friendly Chris memberikan Masukan Dimana dia pikir Istri dan anak-anaknya Berada Dan dia menjelaskan Apa yang terjadi Namun Di interview ini Banyak hal yang sekali lagi Gak sink Gak pas Aneh Susah dijelaskan So terlihat bahwa Si detektif ini Mulai tidak Menerima cerita Chris Tapi dia tetap Dilepaskan Dan dibolehkan pulang Hari setelahnya Pada tanggal 15 Agustus Chris dipanggil lagi Untuk melakukan Poligraf test Tes kejujuran Yang dilanjut Dengan interview polisi Now ini Videonya Sepanjang Sekitar 6 jaman And believe it or not Aku tonton Dari awal Sampai akhir Ditambah 2 jam Interview yang sebelumnya Yes I did Oh 7 jam 7 jam Jadi total 9 jam Yang aku tonton Dari awal Sampai akhir So di awal Tes kejujuran Si detektif menjelaskan Apa itu Poligraf test Mereka melakukan tesnya Dan akhirnya Chris gagal Dalam tes poligraf ini Lanjut Kedalam interview Detektif terbaik Yang pernah aku tonton Di sejarah hidup aku Tanpa memaksa Dan menggunakan Kekerasan Mereka menggunakan Banyak sekali Trik-trik Psikologi Yang mendorong Chris Untuk memberitahu Yang sejujurnya Di awal Chris masih Hesitant banget Dia kayak Nggak Aku nggak mungkin Ngelakuin apa-apa Sama anak-anak itu Sekali lagi Dia nggak mau bilang My girls My children Anak-anak saya Dia selalu bilang Anak-anak itu Ini yang dinamain Distancing Jadi dia Menjauhkan dirinya Dari Sang Diktif Di push Terus Akhirnya Chris pun jujur Bahwa Dia memiliki Selingkuhan Bernama Nicole Cassinger Nicole Cassinger Adalah Teman kerjanya Chris Yang sudah menjadi Selingkuhannya Untuk beberapa bulan Tapi dia masih mengaku Bahwa Dia nggak mungkin Melakuin apa-apa Sama istri Dan anak-anaknya Terus di push Bayangin Kalian Di interview Selama Kayak 5 jam 6 jam Gitu Jadi memang Sengaja Si Chris ini Dibuat capek Dibuat Nggak kuat Dan akhirnya At some point Dia bilang Boleh nggak Saya ngomong Sama ayah saya Kalau misalkan Kalian punya waktu Dan kalian tertarik Sama kerja detektif Like the most Amazing Detektif work Kalian harus nonton Ini ya Cari aja Yang versi pendek-pendeknya Kalian nggak harus Ekstrim aku Nonton 7 jam But It's so interesting Sangat-sangat menarik Gimana caranya Dia bisa Nge-push Chris Watts Sampai Crack Sampai pecah Akhirnya ketika Si Chris Watts Minta bapaknya Buat masuk Kedalam ruangan Dia pun menceritakan Bahwa seperti Yang si detektif Salah satu detektifnya Bilang sebelumnya Bahwa pada pagi itu Dia masuk ke kamar Dan dia melihat Istrinya sudah Di atasnya Sisi Di atasnya Celeste Lagi bunuh Celeste Dan Celeste Badannya udah biru Udah meninggal Ternyata Bella juga Sudah meninggal Dan jadi Dia dendam Dia marah Akhirnya dia pun Bunuh Shenan Karena dia saking marahnya Anak-anaknya dibunuh Kata dia So pada confession ini Sang detektif pun Tidak mendorong Lebih jauh Dia cuma bilang Dimana Anak-anak ini Dan dimana Shenan Berada Dia mengubur Shenan Di kuburan dangkal Di lokasi Perminyakan pertama Yang ia datangi Pada hari itu Jadi jasadnya Shenan Bersama bayinya Dikubur Di kuburan dangkal Di tanah Lalu badannya Bella Dan sisi Satu-satu Dimasukkan Ke tangki minyak Jadi sama dia Didorong masuk Ke bolongan Tangki minyak Yang bolongannya itu Cuma sekitar Berapa sih Diameternya Sumpah Disini Segini doang Besarnya Dan pada saat itu Dia masih bisa-bisanya Bilang Jangan sampai Teman-teman kerja saya Tau Karena mereka Bakal mikir Oh my god Chris Apa yang kamu lakukan Jadi yang dipikiran dia Adalah Jangan sampai Dia malu Shenan's Autopsy Otopsinya Shenan Cause of death Alasan kematian Adalah choking Jadi dia dicekek Ditemukan dalam Kuburan yang tidak dalam Beserta Vetus Atau fetus Bayinya itu Sudah keluar Dari perutnya Jadi ada fenomena Yang namanya Coven birth Dimana ketika Seseorang LG hamil Meninggal Gas-gas di dalam Perutnya itu Bisa mendorong Bayinya untuk Keluar dari Badan ibunya Jadi ketika ditemukan Bahkan Baby Nico Anaknya Yang masih di perut Itu terdorong Keluar dari Badannya Shenan Dari autopsi Bella Cause of death Alasan kematian Adalah dibekap Smothering Ditemukan di dalam Tanki oli mentah Crude oil Dan Bella Ditemukan mempunyai Defensive wound Atau Luka dari Pembelaan Di bagian dalam Mulutnya Karena dia berkali-kali Menggigit Lidahnya Ada juga lecet Di bagian Sisi tubuhnya Well gak kayak Sisi Bella itu Sedikit lebih tua Jadi Dia pasti harus Kayak di Shove Kayak didorong Masuk ke Tangkinya Gak kayak Celeste Yang mungkin Lebih kecil Badannya Jadi dia harus Didorong Ditrobos Masuk Tangki itu Nobela Celeste Autopsi Celeste Cause of death Alasan kematian Di bekap Smothering Ditemukan di dalam Tangki oli mentah Crude oil Dan Sisi lahir Dengan esophagus Yang lebih kecil Jadi dia lebih gampang Untuk dihentikan Nafasnya Dari otopsi keduanya Ketika ditemukan Kedua Bella dan Celeste Karena mereka dimasukkan Kedalam Tangki minyak itu Kulit mereka Lepas Dari badannya Jadi udah tidak Menyatu sama badannya There's two beautiful girls Dua anak cantik ini Jasadnya udah Gak berbentuk Udah Gak normal lagi Guys We're here from the boat today Help them Showered And get them ready for bed Anything they need I don't even remember What I said She said no daddy That's the last time she said Dan ketika aku mengenal Sesuatu kasus Sesuatu kasus Lagi hamil 15 min Terima kasih telah menonton